Intro Kan gini semua tempat tentu saja tidak aman banget dengan COVID-19 ya Tidak hanya di Kementan, tidak hanya di tempat lain Dan saya punya pegawai disini kan puluhan ribu nih Kemudian ternyata ada sekitar tujuh belasan orang Ya tidak sekaligus dalam beberapa bulan terakhir ini Terkena COVID dan swab terakhir kita kan Terus-terus Pak Sekjen melakukan swab nih Ya setiap bulan kita ngecek lagi Karena tentu pegawai kita juga dari rumahnya Ada tempat pergaulan ke pasar dan lain-lain Bahkan beraktivitas saya kan tidak pernah tidak turun ke lapangan Oleh karena itu memang pendekatan protokol kesehatan Rapid test, swab itu adalah biasa di kita Dan terakhir swab kita ada dua lantai di gedung C ini ya Gedung C, gedung C yang ada adik-adik kita, anak-anak kita Yang kena COVID dan sudah ditangani Dan seperti itu, kalau ada yang seperti ini tentu saja Ya kita harus lebih prepare Salah satu bentuknya adalah melakukan penyemprotan Ya dan melakukan sterilisasi lagi kembali termasuk Semua lift-lift dan lain-lain sebagainya Dan tentu saja kita berharap Ya dengan kewaspadaan yang seperti ini Kita tidak paranoid Tetap harus kerja Tapi harus digilir Dan Pak Sekjen sudah menggiris Menggilir Ada yang kerja dari rumah Ada dan lain-lain Tapi kalau ada yang masyid seperti ini Satu lantai itu ya disiap semprot lagi deh Diklirifikasi lagi Dan saya kira kejadiannya tidak sangat-sangat serius Insya Allah Gitu insya Allah Nah kita tetap tangani Dan saya lihat Yang sekarang isolasi jalan Bagi mereka yang positif Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya